Yo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. By the way, gue beberapa hari ini liat status temen-temen UMKM. Harga cabai lagi muahal banget ya. Jadi cabai gede itu cuma berapa biji doang tuh 7 ribu. Terus cabai mercon setan tuh sekilonya katanya sampai 120 ribu. Gila, gila, gila. Maksudnya, gila ya sekarang harga bahan pokok tuh makin naik semua ya. Tapi beberapa sih udah mulai turun. Kayak telur kemarin gue beli sekilo 28. Ya oke lah. Jadi yang naik tuh cabai, bawang-bawangan, bumbu-bumbu dapur deh ya. Jadi kesian tuh misalkan UMKM-UMKM yang bumbunya mesti medok. Kayak misalkan warung padang atau apa gitu kan. Aduh, gimana itu ya beli bahan bumbunya aja? Udah mahal. Nah, depan kita berhubung harga-harga lagi pada naik. Jadi kalian kan pasti kalau cari makanan yang hemat dong ya kan. Yang worth it buat kantong, mengenyangkan. Tapi tastenya pun oke juga. Depan kita udah tersedia nih. Ini produk dari, produk baru. Produk baru dari Mil Milan Gehol. Namanya Pahenas Paket Hemat Nasi. Ini Pahenas A. Jadi dia telur. Terus Pahenas B. Ini dia ayam goreng. Lalu Pahenas C. Ini ayam goreng tepung ya. Pahenas D. Ini ayam bumbu kecap. Oke. Ini empat-empatnya. Dengan harga yang affordable banget menurut gue. Ini yang Pahenas A ini. Nih, bisa kalian lihat nih. Wow. Telur. Dia dapet pecel kangkung. Terus ada sambal. Katanya sambal seblok. Gue baru tau tuh. Yang gue tau sambal seblak. Ini seblok. Nasi. Terus ada lalapan gitu. Terus. Kayaknya sih. Pedas nih sambalnya disini nih. Dengan harga 15 ribu. Porsi segitu banyak. Kayaknya sih worth it. Tapi kita gak tau rasanya. Coba ya. Yang ini ayam. Ayam goreng. Tuh. Emang gede banget loh. Gede banget asli. Wow. Dengan harga 20 ribu. Worth it sih. Tapi gak tau deh. Kalau misalkan seterusnya. Apakah konsisten. Ada sambal. Pecel kangkung juga. Nasinya pun banyak. Oke. Soalnya hari gini guys. Kalau cari makanan tuh yang worth it kali ya. Ini ayam goreng tepung. Tuh. Oke. Dia. Dibalur tepung gitu. Terus ada. Dapet bihun. Pilihannya bisa bihun. Bisa mie goreng. Terus itu sambalnya. Untuk yang dilumuri nanti. Sama nasi. Sama lalapan. Mantap. Terakhir. Ini bumbu kecap katanya. Dan dia dapetnya tuh. Sayap. Sayap yang sayap. Sama yang paha kecil gitu. Di sayap itu loh. Terus pilihannya juga. Itu ada. Bihun. Atau mie goreng nantinya. Sama sambal. Sama nasi. Nasinya pun banyak loh. Oke. Ini empat-empatnya. Nasinya banyak banget deh. Gue gak abis semua sih. Maksudnya gak langsung sekali sikat. Cuman gue cobain masing-masing kondimennya. Se worth it apa dengan harga segitu. Oke. Yuk mari kita langsung makan ya. Oke. Kita cobain telur dulu. Sebelum makan kita dua dulu ya. Amin. Oke. Yuk. Dia telur dadar gitu ya guys ya. Oh. Sih. Dia dilipat gitu telur dadarnya. Wow. Artinya gede sih. Tuh. Segitu telur dadarnya. Kita coba telurnya dulu. Telurnya doang. Tuh kondimennya dia ada. Daun-daunnya gitu sih guys. Di telurnya. Oke. Sip. Makan guys. Oke. Good seasoning. Asinnya pas. Cukup lah ya. Coba. Ini katanya sih cabainya. Cabainya dipecel kangkungnya gitu ya. Ceritanya. Atau bagaimana sih? Kita coba ya. Tuh. Ini onernya ini kuat banget pedes nih. Jadi. Kayaknya cabainya bahaya. Tidak nih. Makan nih guys. Pedes. Cabainya pedes. Gak pedesnya enggak-enggak. Sayurannya fresh. Gue suka. Masih crunchy gitu ya. Gue suka. Enak. Kita tes nasinya dulu. Bulan apa enggak. Oh. Good sih. Empuk sih. Makan nih guys. Hmm. Good. Good, good, good. Wah sambalnya bahaya banget. Gak sambalnya. Ini setitik doang sih gini nih. Udah pedes banget gue. Pedesan gue asli. Good. Overall ya. Kita coba langsung. Satu swap besar. Jadi nasi, telur, sambal. Mantap. Mantap. Pilih nasinya ya guys. Terus saat terakhir. Gue nyop si pecel kangkungnya. Makan guys. Nah Good Baru enak Semuanya berpadu jadi satu di mulut enak Ini pun juga lalabannya Seger ya Seger banget Gue suka Good Overall good 15.000 Masihnya banyak loh Asli sumpah Ini gue angkat ya Untuk korsi nasinya Segini guys Banyak loh Asli banyak Worth it sih Worth it Hmm Good Paket A Oke Lulusensor Paket B Gue mesh juga nih Ayamnya gede banget loh Ya Allah Dada nih gue dapetnya dada Gede banget Coba ya Senyerep apa Ini sih dia bilang Bumbu diungkap dulu Diungkap dulu Jadi tuh kelihatan agak kekuningan Ya Ada bumbu-bumbunya gitu kan Diungkap dulu Ntar pas ada orderan Baru digoreng Oke sih Oke sih Oh bumbunya cukup ngeresep Buknya pas Coba gue belah ya Oh Ini sama dia diseset gini nih Ya Ini bumbunya jadi bisa lebih ngeresep ya Di dalam Dulu Oke Mantap Yuk kita cobain Gede mentok Wah sambalnya asli Pedas banget Tapi kalau gak dicocol Gak ada tantangan ya Tuh Ini segini aja ini udah berasa banget pedasnya Sikat guys Makan Daging dadanya gak terlalu empuk Tapi oke lah Cukup oke lah Bumbu ini sih ngeresep sampai dalam Pecul kangkungnya sama lah ya Pikat kematangnya sih harusnya pas Good Terus ini Ada dapet sambal sebloknya ya Ini mungkin Ini dituangin ke apa aja ya Oh aromanya Agak-agak Asam gimana gitu Coba ya Seger loh Oh apa ini kali dibuat bumbu Pecel kangkungnya ya Coba deh Coba Satunya harusnya juga dapet sih Oke guys Coba Kita sisikan dulu Penasaran gue Soalnya yang ini dapet Yang ini enggak Gak tau Coba Ini dia nih Namanya pecel kangkung Kangkungnya ada dong Harusnya ya Tuh Siap Coba Dengan dilumuri Sambalnya tadi Kita tes Kita tes Makan guys Enak Enak sih Seger Nambah cita rasa banget Jadi ternyata nih Mesti dikasihin sausnya tadi itu tuh Buat kondimen tambahannya Si pecel kangkung ini Enak banget ya Asli enak banget Enak banget Seger Good Ayamnya mungkin Ayamnya mungkin Ngungkapnya agak lebih lama ya Karena biar lebih empuk lagi Ini Enggak terlalu empuk Tapi gue enggak tau Kalau paha gimana Karena ini kan dada ya Ini masih bertekstur banget Munyahnya butuh effort Good Yang ketiga Ini Ayam goreng tepung ya Filet Dada filet gitu Tuh Kita coba original dulu ya Nah Ini empuk banget nih Enak nih Gue suka Good Good Ini ada kondimen sausnya Ini buat Buat si apanya nih Buat ayamnya kali ya Saus black pepper Oh Buat cotol kayam deh Kayaknya guys Tuh Wah Harum banget saus black pepper Black pepper nih beneran Oke Makan guys Hmm Mendeng banget saus black pepper Good Gue suka Enak banget Nasinya kita makan ini dulu aja ya Sayang itu kan masih baru nasinya Hmm Enak Oh ini rekomen nih Ini gue rekomen nih Paket C Enak Kita cobain bihun ya Ini pilihannya bisa bihun Bisa mie Oh bihunnya bihun jagung ya Tuh dia yang transparan Transparan gitu Kalau bihun beras kan Dia yang putihnya butak Dan lebih kecil Oke Makan guys Uduh keringatnya Pedas banget tadi sambalnya Oh good Seasoning bihunnya Berani Gurihnya dapet Balance Ada sedikit manisnya Kayaknya dikasih lada juga deh Karena gue berasa Rasa lada nih Disini ya Iya sih kayaknya ini ada titik-titiknya nih Wah enak loh bihunnya gue suka Wah rekomen nih Tuh ada titik-titik ladanya gitu Ketan gak guys Ya Seasoningnya bagus banget bihunnya Hmm Rekomen nih Rekomen banget yang paket Pahenas C Hmm Cocol-col Mantul makan guys Hmm Oh Good Saus black peppernya Mendang banget Enak nih Enak bener Dapet cabai juga Berarti buat Kalau kalian kurang pedas kali ya Pilihan sih katanya sih Tapi ini enak banget Saus black peppernya Bihunnya Terus ayamnya ini Walaupun filet Dada Empuk banget gue suka Dibanding ini Ini agak-agak Butuh effort Munyahnya Enak banget Gue suka nih Gue bakal udah lagi sih Kalau yang ini Yang ketiga Ini katanya Kecap Dapetnya Eh Sayap ini Oh dua guys Dua Sama datu lagi Ini apa nih Hah Serius Tiga Ingin harga 20 rebu Wow Ngerti banget loh Beneran Kain wajib coba sih Order ya Di Mil Milan G Hall Ini 15 20 20 20 Itu harga offline Kalau harga online nya Beda lagi Kalau dateng langsung Maksudnya harga offline kan Yuk kita cobain ini Gue suka banget Bumbunya ngeresap banget Asli sumpah Empuk juga Ayamnya Good Gue suka banget nih Enak banget Sumpah Pahinas C Atau pahinas D Wow Recommend Banyak loh Porsi bihun nya pun Segini loh Ya Allah Ini 20 rebu Worth it banget sih Bukan cuman dari segi porsi ya Tapi dari segi taste Dan Kayak yang kemarin gue bilang Dari segi experience kita makannya Ini memuaskan banget sih guys Recommend Tapi gue lebih suka yang ini sih Ini enak banget Sumpah Dicocol Salas black pepper ini Yuk Monggo Order Menu baru Di Mil Milan G Hall Kita harus segala kontak person Gue tulis kolom deskripsi Kalau mau order via ojek online juga bisa Ada Udah tersedia Mau dateng langsung juga bisa Harganya beda pasti Antara offline dan online Ini worth it banget Untuk hari gini Yang semua-semua mahal Kalian bisa beli Pahenas ABCD ini Dengan Wah Worth it sih Dengan kualitasnya diberikan Dengan harganya segitu Rasanya menurut gue oke Recommend Yang ini Recommend banget Ini recommend banget Monggo Langsung sikat Wah The best Good Oke Thank you banget Yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa order ya Order ramein Kita support OMKM sekitar kita Next video-video apalagi Produk makanan apalagi Yang worth it Buat kalian beli Di masa-masa sekarang Ini mahal banget semua Ya Patengin terus Thank you Sampai ketemu di video berikutnya Deee